Indonesia memiliki bergemacam jagar budaya Salah satunya yang ada di kota Palembang Yaitu Benteng Gotobesa Eh, tapi ini terlalu jauh Kita perkecil sekalanya Budaya dimaksud disini yaitu budaya sadarisiko Seperti yang kita ketahui Bahwasannya, orang Indonesia banyak sekali yang bawa sampah sembarangan Tidak memakai helm Dan masih banyak lagi Indonesia merupakan negara yang unik, menarik, kaya dengan budaya Memiliki keanekaragaman yang terbentang dari kota Sabang sampai Merauke Salah satu perbedaan yang akan dibahas disini Adalah tentang seorang mahasiswa yang sering telat Terima kasih kerana menonton! Pada saat ini, remaja di Indonesia banyak yang kurang sadar akan risiko yang terjadi Memang sih, tidak banyak risiko berlangsung untuk mereka Tetapi, untuk masa yang akan datang, mereka pasti akan merasa menyesal karena tidak menyadari dampak risiko yang terjadi Sehingga, bisa menghampat proses yang akan mereka tuju Eh, nih, kek, tugas perbandingan sistem ekonomi itu dibuat berkelompok atau individu Berkelompok, ti, kek, kita sekolompok dengan ilham Ah, kek, terus tugasnya itu apa dan kumpulnya itu kapan? Oh, tugas kelompok kita itu kelompoknya tentang profil ekonomi Indonesia dan dikumpul tanggal 21 Oke Besok jangan lupa ya, tujuang kelompok Santai Alam rutinitas kehidupan manusia juga tidak akan terlepas dari kaitannya dengan suatu budaya yang tercipta dari kehidupan sehari-hari Ini sudah menjadi hakikat hidup manusia yang tak terlepas dengan hak ikatan budaya yang ada dalam masyarakat Ikatan budaya ini tercipta dari berbagai tempat, kalangan, dan masyarakat Hmm, apaan? Ti, ilham kemana sih? Tugas sudah mau selesai, dia belum datang juga Oh tuh ilham, aku udah kabarin juga nggak dibalas sama dia Eh, baru mau kemana? Tugas kita sudah selesai, kamu baru datang Budaya sadar akan risiko yang terjadi sangatlah penting untuk dilakukan atau mungkin harus diterapkan dalam setiap individu masyarakat Indonesia Sebagai contoh, telat menyepelekan hal-hal yang terjadi dan terlalu menganggap remeh dalam segala hal Budaya sadar terhadap risiko adalah hasil dari nilai individu dan kelompok yang merupakan perilaku dan pola kerja yang baik Ini akan menjadi karakter yang amat baik dan harus tercemin dari interaksi, komunikasi, persepsi dalam proses manajemen risiko Namun, pada masa ini, sayangnya masyarakat kurang dalam menerapkan budaya akan sadar risiko yang mana akan berdampak kerugian pada diri sendiri Terima kasih 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 Sudah deh ya dimaafin Gimana kek? Tidak? aku minta maaf kemarin enggak ikut gedein tugas lompok bagian aku juga udah sadar kalau kamu minta maaf dan sadar akan kesalahan mengelagiankan kebiasanya sering kamu lakukan itu akan berdampak buruk jika kamu telat menyadarinya Iya makasih udah mau maafin aku aku juga sadar waktu itu kebaik sudah berjalan terus apabila kita kan secara mahasiswa hai 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 Hawaii hai 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 haiлед Terima kasih.